Guna meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian, Dinas Kesehatan Kota Tangerang bersama Instalasi Farmasi Kesehatan atau IFK mengunjungi layanan kesehatan yang tersebar di Kota Tangerang. Kali ini, tim mengunjungi Fuskesma Sekarang Tengah pada Kamis 1 September 2022. Kegiatan yang juga menjadi agenda rutin setiap tahun berfokus pada pembinaan dan pengawasan terkait kefarmasian, diantaranya sarana dan prasarana dari mulai pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk epolasi kita nanti akan memberikan selat perintah perbaikan terkait hasil beberapa catatan yang mungkin nanti menjadi epolasi buat Fuskesmas apa saja yang harus ditingkatkan, mungkin terkait tatak lelola obatnya, termasuk nanti bagaimana terkait pengendalian pengendalian obat-obat kadolarsa, dimulai dari pemisahan obatnya, kemudian pencatatan, serta inventerasi obat yang sudah edek, kemudian nanti akan dilakukan perencanaan pemusnahan. Harapannya agar pelayanan pengawasan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan atau sesuai dengan pelaburan dan pengendalian yang berlaku serta memenuhi standar. Sementara itu, demi meningkatkan pelayanan kesehatan, Fuskesmas Karang Tengah akan berupaya memperbaiki sistem pelayanan berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan, salah satunya dalam pengelolaan obat-obatan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Karena melalui pembinaan ini, maka kami bisa menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di dalam memberikan obat-obatan kepada pasien. Karena dengan pembinaan ini, maka kami bisa diberikan arahan tentang bagaimana pengelolaan obat yang baik. Pihak Fuskesmas Karang Tengah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apotek-apotek di wilayah kerjanya dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui gemba cermat yang secara rutin dilakukan apoteker atau asisten apoteker berkunjung ke posyandung. Tim Liputan Tangerang TV Tengah Tengah Terima kasih.